Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jak Spiritual Kali ini kami akan menelusuri Meriam Keramat Yang berada di Kampung Kampak Kampak Kecamatan Palo Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Oke Disini Ada Sebuah Tugu Tirai Merah putih Yang mana ada Meriam Keramat Dua buah Dua buah Meriam Keramat Yang ada di kampung ini Kami akan mencoba Untuk menelusuri Sejarah yang ada Di kampung Kampak ini Yang terutama Berupa Meriam Keramat tersebut Oke langsung kita Menuju Juru kunci Meriam tersebut Oke let's go guys Terima kasih telah menonton! 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 mau nyatanya mau wawancara tentang tubuh tirai merah putih di tempat ini pak oh begitu ya namanya tubuh tirai merah putih itu ada meriam ada meriam pak ya dua buah meriam dapatnya kami di laut sana oh berarti disini ada dua meriam pak ya kalau boleh tahu pak disini pak ada dosunnya apa pak? ini dosun dosun kampungnya kampung cermai dosun cermai juga kita tanya nih kalau di pantai ini kampak iya nama pantainya pantai kampak boleh kita menuju lokasi pak? boleh silahkan dengan senang hati oh berarti si jenis meriam pak ya? dan meriam oh meriam pak ini pak kalau boleh tahu meriam ini pertama kali diangkat dari laut tahun berapa pak? 2016 2016 tanggal 6 bulan 6 bulan 6 Juni ini pak kira-kira pak berapa orang pak yang bisa mengangkat ini pak? kalau yang satu ini mengangkatnya sih kalau dari laut sana rame rame pak ada orang 12 berarti ketika di laut ini pak satu meriam ataupun berdekatan pak? berdekatan? berdekatan pak ya begini posisinya kira-kira pak berapa dalang pak? kedalamannya kita 15 meter 15 meter? iya itu pak ketika menyelam ketika mengangkat meriam ini pak apakah pernah menggunakan alat pak? jelas itu ada kami pakai kompresor kami kan sebagai nelayan mencari lobster nah sengaja nemukanlah barang ini meriam ini itu pun apa misalnya kami mengatakan dengan hati untuk menyimpan di sini aja begini pak apakah sebelum menyelam ke laut apakah sebelumnya pernah mimpi ya pak? enggak ada enggak ada berarti tanpa disengaja pak ya? iya tanpa disengaja ini pak nama meriam ini pak kalau boleh tahu dari mana pak? dikasih nama Tugu Tirai itu itu kasihan itu dikasih nama oleh anggota TNI di atas sana dikasih nama lah itu Tugu Tirai Merah Putih itulah percobaan jaman dahulu katanya jadi kami tidak mengetahui asal usulnya meriam ini setelah sekarang perkasasinya enggak ada jadi kami bisa mengeluarkan seperti itu aja cuma sekedar proses mendapatkan meriam tersebut pak ya? itu aja ya berarti ini meriam ini belum jelas antara belum jelas punya kerjaan sambah ataupun inggris ataupun iya enggak tahu itu kalau boleh tahu pak ini dana ya pak? iya berapa pak? kami membuat tempat ini Soadaya Soadaya? iya atau kampung di tempat lah pondok-pondok begini Soadaya? yang sangat mendukungnya masyarakat di tempat kami ini Desun Cermai Desa Sebubus Batanir Kampak inilah di pantai apakah banyak pak yang melakukan ritual-ritual kayak mistis-mistis siapa di sini pak? ada juga ada ada nah di mana aja pak? itu enggak tahu dari daerah teluk ramah galing sampai sambah juga ada kemarin juga cuma ada sebagian lah yang percaya mistisnya meriam ini begitu pak, pernah pak ketika sudah meriam ditaruh di sini pak pernah enggak apa kejadian aneh pak di sini? kalau di sini terhitung enggak ada kalaunya masih ini hujan ribut itu dah hal alam hal alam iya tapi dua mistisnya bagian ada yang bagian misalnya kepalat adat bisa mengatakan ini ini tiba kita enggak enggak jelas kalau kita bicarakan misalnya itu kita kira-kira bohong karena itu dua mistis kita enggak tahu sebagian dia enggak ngerti karena perunturan zaman terutamanya kan jadi kita mengatakan apa adanya yang pasti-pasti aja ya pasti ya sangat menarik pak ya dengan banyak ukir yang begini kita enggak tahu ini asal lusurnya dari mana tapi ini bahan kuningan kuningan pak ya iya cuma ini enggak lama enggak dibasihkan basah kami di sini sambas kan lumut lumut iya bekapuk lagi kan tapi udah pernah dipersihkan pak? setahun sekali setiap ulang tahunnya nanti bulan puasa kemarin saya buki iya kita punya 10 hari puasa itu lah tahunnya kami merapetannya kemarin 2016 hal 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 ya di setahun sekali jadi ada retiual juga lah berarti ketika mau bersihkan meriah pak? apa apa ritualnya pak? ya kita kasih ratih beras kuning itu pasti kan kapu osirih itu pasti jeruk nipis jeruk nipis ya biar tahan pak ya biar dia cingklong lagi gitu jeruk itu banyak dikit dikir-kir pasang setangi dulu kita dikasih tahu alam gaib di sana terus kita pembersihan ini gitu berarti ada ada isyarat ya pak ya? iya lagi ada ketua adab lah yang ngerti cuma kami sebenarnya menjelaskan aja pernah gak pak mau dipindahkan pak meriam ini ke perjan sambah semuanya gitu pak? udah udah kemarin jadi masyarakat disini dengan antusias tidak tidak itu tidak mengasihkan tidak mendukung itu lah semoga biasa pak ya meriam disini baik pemirsa itulah penjelasan dari bapak siapa? bapak Arif bapak Arif masalah biasa penjelasan beliau satu saksi menemukan sebuah meriam keramat yang berada di kampung campak desa sebubus desa sebubus kecamatan paluh kebuatan sambas kesun cermai kesun cermai jangan lupa desa sebubus kecamatan paluh kepaluh sambas baik pak kami dari tim jejak spiritual kami juga memang tugas kami menelusuri tempat-tempat keramat yang ada di sambas ini khususnya pak ya mohon dukungannya selalu pak mohon doa selalu dan terima kasih kami mohon pamit pak sampai jumpa pak ya assalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati